Jangan, jangan yang Jangan yang polisi aja Tapi susah juga ya Bentar guys, di atas Kalau kalian denger tok-tok-tok-tok Di atas ada orang kerja tuh Tapi gak apa-apa ya guys, namanya juga receh Kembali-kembali Ya Kalau yang Menyelidiki Polri juga Itu rada berat gitu Ada tawar-menawar Akhirnya, keadilannya itu Apa keadilan hukum itu tawar-menawar Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland Babe, roti, moled Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ada tiga rasa Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Yang udah tabek bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobatnya Ini yang keju Kayak crunchy-crunchy gitu Depannya tuh Kerenyes di depan nih Terus di dalamnya empuk Ya Allah Udah ya gak usah lama-lama Kalau gue pengen langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalah cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Tapi ini Cuman Nanti datanya itu 35 ribu Kalau gak salah Ya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian Enam suhada Pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat Dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akung maupun tidak langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtube Raja yang tetap santai Dan jangan lupa ngopi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala syadil musalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alwa Sobhi ajma'in Rabbi israeli sadri Wa yasirli amri Walul uqdatam Millisani Yafgaw gawli Bijain Nabi wa alih Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik Hari ini Dibanding kemarin Panjang umur Perjuangan Merdeka Allah Fakbar Salam sejahtera Bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Walafiat Tidak kurang sesuatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit Penghapus dosa Penambah pahala Sakit yang insya Allah Segera disehatkan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Ya Rabbil Alamin Oke guys Konten kita kali ini Kita dari BBM Beralih ke Sambu Si Sambu Alhamdulillah Dia bandingnya itu Ditolak guys Kita baca dulu Beritanya ya guys Ini ada dua berita sih Sebenarnya Tapi satu-satu dulu ya Itu satu kita baca Ini dilansir oleh CNN.com Senin kemarin Alhamdulillah Bandingnya ditolak Jadi Sambu dipecat Mabes Polri memutuskan Menolak banding yang Diajukan KD Prokom Polri Yang tadi Sambu Terkait pemencatan dirinya Dari Polri Menolak permohonan banding Permohon banding Menguatkan putusan sidang Kode etik Polri NIP Garis miring 74 Garis miring Romawi 7 Garis miring 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 Atas nama Pelanggar Irjen Paul Verdi Sambu NRP NRP 73020260 Jabatan Pati Yanma Polri Kata Irwasum Komjen Agung Budi Marioto Senin 19 September Berdasarkan putusan sidang Kode etik Polri nomor NIP Garis miring 74 Garis miring 7 Romawi Garis miring 2022 Tanggal 26 Agustus 2022 Sebelumnya Polri memutuskan Memecat Irjen Verdi Sambu Dari institusi Polri Pemencatan atau pemerintahan Tidak dengan hormat Terhadap Sambu Diputuskan melalui Sidang KKEP Ketika itu Atas putusan itu Sambu kemudian Mengajukan banding Dalam sidang KKEP Pada 26 Agustus 2022 Terdapat 15 saksi Yang dihadirkan Mereka yang telah Diperiksa diantaranya 3 tersangka Pembunuhan Berencana terhadap Brigadier J Yang ini Baradar Baradar Richard Eliezer Bribka Ricky Rizal Dan asisten rumah tangga Wat Ma'ruf Selain itu Brigjen Hendra Kurniawan Brigjen Beni Ali AKBP Arif Rahman Kombes Agus Nurpatria Kombes Susanto AKBP Ridwan Soplanit Dan AKBP Arif Rahman Kemudian AKBP Arif Cahya Kompol Cukbur Teranto AKP Rifai Zal Samuel Brigjen Hari Nugroho Dan Kombes Murbani Budi Pitono Sementara Pada sidang banding hari ini Polri kembali menegaskan Pemecatan Sambu Berdasarkan Pasal 80 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Polri Polri menolak Permohonan banding Berubah Menguatkan Atau Memberatkan Putusan Sidang KKIP Alhamdulillah Dia tetap Dipecat Alhamdulillah ya Itu keputusan Luar biasa Si Sambu Tetap Dipecat Tapi bukan Verdi Sambu Bukan Verdi Sambu Kalau dia cuman Diam aja Karena memang Kuat nih Orang kuat Dia ini Dari awal Udah disiapkan Jadi Kapolri Kedepannya Gitu Jadi Dan posisinya Dia itu memang Posisi strategis Gitu Posisi basah Sehingga Barusan ada berita Begini juga nih Ya Sambu siap Beberkan kebusukan Para polisi Kalian boleh tahan Saya Tapi istri saya Jangan coba-coba Hmm Lalu Itulah mengapa Istrinya Tidak ditahan Kayaknya Ya Informasi ini Dari siapa Dari Inang Irma Huta Barat Menurut Bu Irma Resiko yang terjadi Jika istri Sambu Ditahan Sambu mengeluarkan Rahasia Atau mengatakan Sesuatu yang Tidak ingin Didengarkan Wah itu Yang kita mau Justru Justru itu Yang kita mau Kita kepingin Sambu Bernyanyi Merdu Ya Bernyanyi merdu Sapa-sapa aja Gitu Ya kan Ini sambil ngerokok Boleh gak lihat Boleh lah Soalnya gemis Kita Gemis ini Apa namanya Gak selesai-selesai Ini masalah Yang kasus Brigadir J Padahal Di belakang Sambu Di belakang Kasus Brigadir J Seperti kita Pernah bahas Kemarin Ini ada Turunan-turunan Kasus yang lain Ini di Jadi Kalau Katanya Mbak Rahma Sarita Ya Kalau Kalau Kita mau Mengalihkan orang Dari perhatian Itu gampang Buat mereka Bingung Ya kan Itu teori Dari mana Kata Mbak Rahma Sarita Buat mereka Bingung Lihat ini Sambu ini Bingung Isunya Banyak Yang dimainkan Di dalam Masalah Sambu ini Ini dari Demokrasi Dot Idy Ya September 21 Tersangka Pembunuhan Berencana Fadi Sambu Disebut Banyak Memegang Kebusukan Para Polisi Selama Menjadi Kepala Divisi Propam Polri Aktivis Perempuan Yang juga Keluarga Yosua Utabarat Irma Utabarat Bahkan Menyebut Sambu Siap Membocorkan Rahasia Gelap Polri Tersebut Nah Kalau Memang Polri Gak Perlu Ada ketakutan Suruh Bocorkan Itulah Mengapa Mestinya Pak Presiden Membentuk Team Independent Pak Jangan Jangan Yang Jangan Yang Polisi Aja Tapi Susah Juga Ya Bentar Guys Di atas Kalau kalian Dengar Di atas Ada orang Kerja Tapi Gak Bapak Ya Namanya Juga Balik Ya Kalau Yang Menyelidiki Polri Juga Itu Rada Berat Gitu Ada Tawar Menawar Akhirnya Keadilannya Itu Apa Keadilan Hukum Itu Tawar Menawar Tawar Menawar Kenapa Ya Itu Tadi Masing-masing Punya Borok Ya Sambu Ini Berhubungan Sama Pak Dito Sambu Ini Mungkin Ada Hubungan Juga Sama Pak Polri Sama Komisi Tiga Udah Dibongkar Semua Kan Cuman Ya Gak Dibongkar Apa Gak Gak Ditindak Tindak Gitu Yang Untuk Kasus Brigadir Jaja Begini Ya Makanya Perlu Kopi Perlu Rokok Irma Mengatakan Langkah Polisi Yang Tidak Menahan Istri Berti Sambu Putri Kendrawati Disinyalir Karena Berkaitan Dengan Kekhawatiran Akan Dibongkarnya Keburukan Internal Korps Bayangkara Irma Menuturkan Sambu Berhasil Menyandera Orang-orang Penting Di Polri Yang Bermasalah Sehingga Dia bisa Saja Menebar Ancaman Bakal Membeberkan Dosa-dosa Mereka Kalau Sampai Menjebloskan Istrinya Ke Penjara Irma Berkata Sambu Memegang Kartu Taruf Sejumlah Jabat Polri Sebab Sebagai Ex-Kadip Propam Dirinya Jelas Banyak Mengetahui Hal-hal Yang Tak Beres Dalam Institusi Bayangkara Mudah-mudahan Pak Di Sambu Tiba-tiba Dapat Hidayah Udahlah Saya Mau Jujur Buka Semua Jadi Justice Kolaborator Itu Meringankan Hukuman Itu Meringankan Hukuman Tapi Gak Apa-apa Kebongkar Semua Resikonya Mungkin Kesepakatan Dilanggar Sambu Akan Berjanji Lagu Yang Tidak Merdu Bagi Para Yang Itu Sebagai Kali Propam Dan Kepala Sat Kasus Merah Putih Dia Punya Banyak Daftar Siapa Saja Melakukan Apa Menerima Apa Yang Menurut Saya Merupakan Truth Kartu Truth Sejenis Kartu Permainan Bagi Dia Kata Irma Seperti Dikutip Instagram At Lampi Gossip Rabu 21 September 2022 Kartu Truth Ya Bernyanyilah Pak Sambu Dengan Memegang Rahasia Sejumlah Pejabat Poli Lanjut Irma Verdi Sambu Jelas Masih Punya Pengaruh Besar Di Poli Walau Dirinya Kini Telah Dipecat Dari Institusi Tersebut Sekarang Kita Tahu Banyak Rahasia Yang Disimpan Oleh Sambu Seperti Yang Juga Dikonfirmasi Oleh Pak Mahfud Iya Kan Betapa Besar Kuasa Kaisar Sambu Ini Yes Ada Mabes Di Dalam Mabes Nah Ada Mabes Di Dalam Mabes Lebih lanjut Irma Juga Mengatakan Bahwa Verdi Sambu Punya Kartu As Kartu Dengan Nilai Tertinggi Yang Bisa Mengungkap Kebusukan Pejabat Polri Ya Ini Kita Selesaikan Dulu Bacanya Jadi Enak Gitu Nih Reaksinya Hal Itu Setelah Muncurnya Kabar Soal Kekaisaran Verdi Sambu Di Mabes Worry Ya Sudahlah Kamu Tahan Saya Tapi Istri Saya Jangan Coba Coba Kalau Kamu Tahan Dia Saya Bisa Mengeluarkan Rahasia Atau Mengatakan Sesuatu Yang Kamu Tidak Ingin Dengarkan Kan Bisa Gitu Ucap Irma Itu Beritanya Guys Jadi Memang Ya Untuk Melindungi Istri Atau Itu Kan Kalau Melindungi Istri Bisa Begitu Gimana Melindungi Diri Gitu Jadi Intinya Memang Putri Candrawat Itu Perlakuannya Istimewa Tersangka Pembunuhan Berencana Tapi Tidak Ditahan Bahkan Sampai Komnas Perempuan Ikut Ngomong Hadah Komnas Perempuan Kemana Waktu Bunda Mary Ditahan Komnas Perempuan Kemana Komnas Perempuan Ini Aduh Ya kan Jadi Sebenarnya Yang Menggerakkan Itu Semua Kayaknya Memang Kartu Trufnya Verdi Sambo Atau Kartu Asnya Verdi Sambo Nah Inilah Yang Diharapkan Oleh Rakyat Indonesia Lewat Kalimat Bapak Kamarudin Siman Junta Kemarin Presiden Harus Turun Tangan Intervensi Bikin Tim Independent Supaya Gak ada Kartu-kartuan Gitu Mudah-mudahan TNI Pak Antika Pertasa Bisa juga Ikut turun Ini Minta tolong Pak Negara Ini lagi Kacau Banget Pak Kacau Banget Ini Dikuasai Olegarki Oligarki Ini Nah Oligarki Oligarki Yang Berkuasa Ini Dalam Tanda Kutip Itu Bisa Menyetir Orang-orang Itu Pak Yang Punya Jabatan Yang Punya Kewenangan Oligarki Itu Bisa Nyetir Gue Punya Kemarin Gue Dikirimin Video Dikirimin Video Tentang Bagaimana Pejabat Polri Datang Ke rumahnya Satu Orang Gue Gak Tahu Orang Itu Siapa Dan Lagi Ngapain Gue Gak Tahu Tapi Kayaknya Oligarki Kita Lihat Videonya Ya Guys Baru Ingat Gue Bentar Gue Download Dulu Dikirimin Gue Kemarin Ini Guys Kita Tonton Videonya Gue Gak Tahu Ini Kapan Dimana Siapa Gak Tahu Cuman Ada Video Ini Ada Gitu Dan Kita Gak Gak Tahu Ini Siapa Kapan Dimana Gak Ijin Ini Lagi Rame Jujur 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 Diambil Juga Suruh Gak Gak Udah Pake Keterangan Ngomong Dong Ini Lagi Proses Pemeriksaan Corona Untuk Semua Seluruh Keluarga Besar JAL Bapak Daran Saudara Kita Bapak Iwan Mampir Buat Kontrol Ini Pak Dokter Pak Dokter Luar Biasa Ini Lengkap Dengan Mobil Ronsen Oke Saya Bawa Dengan Ronsen Ini Disini Cek Jantung Ambil Darah Semuanya Buat Cek Corona Lagi Isi Form Oke Semoga Semuanya Sehat Amin Lihat ya Jadi Beda Tapi Begitulah Jadi Nah itu kan Bapak Polisi juga Ini Kalau Sambu Bernyanyi Dia ini Ada Kadir Fropam Dan Kasat Gasus Yang Udah Terlalu Banyak Informasi Yang Dibeberkan Oleh Para Ahli Tentang Beradaan Tentang Tentang Keberadaan Kasus Jadi Memang Berhubungan Semua Guys Artinya Jangan Heran Kalau Kasus Sambut Pembunuhan Brigadir J Ini Akan Dibuat Seperti Ini Berepisod 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 Sampai Kita Benar-benar Bingung Jangan Bingung Jangan Bingung Jalan Hadapi Memang Memang Apa Kita Kayaknya Wah Enggak Habis-habis Kita Jadi Bingung Gimana Ya Memang Begitu Caranya Untuk Membuat Kita Lupa Nah Kita Jangan Lupa Terus Aja Tenang Aja Kekuatan Mereka Itu Adalah Kekuatan Untuk Menyelamatkan Diri Kalau Kita Juga Kekuatannya Untuk Dengan Iman Kita Pengen Dengan Cinta Kita Pengen Indonesia Ini Lepas Dari Apa Ya Cangkraman Oligarki Oligarki Kekuasaan Ini Ya Ya Kan Mudah Mudahan Kita Bisa Ya Udah Banyak Buktiku Udah Banyak Tapi Memang Ya Begitu Tama Sambo Ini Mudah Mudahan Kalau Memang Keinginan Untuk Membeberkan Ini Sebenarnya Gampang Bentuk Tim Independent Independent Ya Kenapa Karena Ya Masa Yang Bunuh Polisi Yang Dibunuh Polisi Di rumah Polisi Yang Beriksa Polisi Apalagi Berkaitan Dengan Kadipropan Dan Kasat Gasus Jadi Rada Berat Ya Itu Sambung Siap Beberkan Kebusukan Para Polisi Kalian Boleh Tahan Saya Tapi Istri Saya Jangan Sampai Begitu Sampai Istrinya Yang Tersangka Pembunuhan Gak Ditahan Ya Kan Ini Semuanya Yang Menuntut Keadilan Juga Harus Kuat Kekuatan Kita Adalah Kekuatan Iman Walaupun Sekarang BPM Dinaikin Pertala Jadi Lebih Boros Tapi Dia Berjuang Karena Kita Orang Islam Kita Orang Islam Kita Punya Iman Tenang Nabi Musa Itu Gak Pernah Tahu Tongkatnya Itu Bisa Membelah Lautan Di Saat Akhir Pasti Akan Ada Pertolongan Om Buh Pasti Dalam Menunggu Waktu Kita Tetap Berjuang Tetap Berjuang Walaupun Capek Walaupun Sakit Sambil Berdoa Itu Itu Dari Gue Minta maaf Kalau ada Salah Sampai Jumpa Di konten Gua berikutnya Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Yang Sudah Subscribe Jangan Lupa Komentar And Share And Like Yang Baik Komentarnya Wabillahi Taufiq Walhidayah Walaupun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya beginilah Guys Perang bintang Ini Guys Ya wajar Kalau lama Dan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menghancurkan Sahhancur Hancurnya Para pelaku Pembantaian Nam Suhada Pengawal kami Dan Yang Memerintahkannya Serta Para aktor Intelektualnya Juga Yang Merestuinya Dan Semua Yang Terlibat Dalam Pembantaian Sadis Brutal tersebut Secara Tidak Langsung Allahumma Damir Hum Tatmira Waktul Hum Badada Wala Tuhadir Minhum Ahada Ya Kau Ya Matin Ya Muntakim Amin Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Tidak Lama 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 Seluruh Rakyat Indonesia Alhamdulillah Majelis Menderitaan Rakyat Dengan Kekuatan Yang Ada Sekarang Sudah Sampai Di Sidang PT UN Dan Kita Masih Banyak Yang Akan Kita Gugat Lagi Tentang Masalah Mandatory Vaksin Jujur Aja Kami Kesulitan Untuk Dana Untuk Operasional Dengan Segala Kerendahan Hati Kami Mengajak Semua Rakyat Indonesia Yang Mau Sekali Lagi Yang Mau Gak Ada Paksaan Untuk Yang Tidak Mau Ini Ada Memnya Atau Player Atau Apa Namanya Lu Caket Deh Ayo Sama Kita Berjuang Untuk Stop Mandatory Vaksin Dah Gitu Aja Gue Tunggu Partisipasi Kalian Semuanya Gue Gak Mau Meminta Pada Lembaga Tertentu Gue Gak Mau Meminta Pada Partai Tentu Karena Ini Perjuangan Untuk Rakyat Indonesia Gue Gak Berafiliasi Dengan Kelompok Tertentu Gue Gak Berafiliasi Dengan Partai Tertentu Karena Gue Rakyat Indonesia Yang Untuk Rakyat Indonesia Kapan Lagi Kita Berjuang Dari Rakyat Untuk Rakyat Demi Rakyat Merdeka Allahuakbar